Pemirsa ditinggal tahlil rumah penjual madu di Kabupaten Probolinggo Ludes terbakar. Beruntung dua mobil damkar berhasil memadapkan api sehingga tidak merempet kebangunan lainnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai jutaan rupiah. Dalam rekam video amatir, sebuah rumah yang berada di pemukiman padat penduduk desa Sumbergedawung, kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, pada Senin malam terbakar. Rumah tersebut milik Abdul Wahid, 70 tahun, seorang penjual madu. Api yang terus membesar ditambah berada di pemukiman padat penduduk, membuat warga panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beruntung beberapa saat kemudian, dua mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Probolinggo datang memadamkan api. Pemilik rumah tidak mengetahui penyebab kebakaran karena pada saat itu dia sedang tahnil di rumah tetangga. Petugas berhasil memadamkan api 30 menit kemudian hanya saja belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Pemakaran Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian korban mencapai belasan juta rupiah termasuk dagangan mandu siap jual. Selain itu kebakaran juga menyebabkan jalur selatan dari arah Probolinggo menuju Wajang maupun sebaliknya arus laun lintas sempat tersendat.